Sebelum balapan MotoGP dimulai, bakal ada mobil bertuliskan safety car yang mengelilingi sirkuit. Safety car bertugas menginspeksi kondisi sirkuit. Apakah ada sesuatu yang bakal mengganggu jalannya balapan? Haruskah diundur atau dihentikan? Pengecekan yang dilakukan meliputi apakah ada oli yang tercecer atau benda lain yang dapat membahayakan pebalar, sekecil apapun benda tersebut. Di dalam safety car, terdapat dua orang, pengemudi dan navigator. Keduanya berkoordinasi dengan race direction untuk memberikan laporan mengenai kondisi sirkuit. Setelah inspeksi alias lab pertama selesai, safety car tidak langsung masuk ke pit lane, tapi berada di belakang barisan akhir. Mobil akan mengikuti jalannya balapan pada lab pertama. Mengapa demikian? Sebab lab pertama cukup krusial dan bisa terjadi insiden, terutama di tikungan. Setelah pebalap melewati lab pertama, safety car baru masuk ke pit. Jika terjadi kecelakaan parah, maka tim keselamatan termasuk safety car dan ambulan akan masuk sirkuit, mensterilkan sirkuit sebelum kembali mulai balapan. Jangan lupa like dan subscribe. Mobil ini akan keluar sebelum pebalap melakukan warm up lab atau pemanasan. Meski terkesan hanya seremoni, ada tugas besar yang dibawa oleh safety car. Sesuai namanya, mobil ini digunakan untuk memastikan keselamatan pebalap, terutama yang menyangkut sirkuit. Selain menandakan balapan akan dimulai, Dorna World Superbike Organization selaku penyelenggar USBK bekerja sama dengan Hyundai Motor dan menyediakan safety car. Debut pertama kemunculan Hyundai i30 Fastback dan ini akan dipakai di USBK Australia. Membangun World SBK safety car telah menjadi proyek yang sangat menarik bagi kami. Jelas Thomas Semera, Executive Vice President and Head of Production Planning and Strategy Division Hyundai Motor. Kerjasama yang disemakati sejak September 2018 ini membuat Hyundai menyediakan safety car untuk USBK selama 3 tahun. Bahkan tidak hanya untuk safety car saja, tetapi juga untuk mobil ofisil USBK. Untuk safety car ini, Hyundai Motor memakai mobil tipe i30 Fastback N yang dimodifikasi. Meski mesin tidak mendapatkan perubahan, Hyundai mendandai mobil ini dengan beberapa part khusus agar makin lincah di sirkuit. Hyundai memang tidak melakukan perubahan besar dari segi spesifikasi di mobil itu. Hyundai i30 N Fastback masih menggendok mesin 4 silinder dengan kapasitas 2,0 liter plus turbo. Racikan divisi motorsport Hyundai N bisa membuat mobil itu memiliki tenaga besar 250 PS dan torsi maksimal 392 Nm. Paduan tenaga dan torsi itu membuat mobil mampu mencapai kecepatan tertinggi 250 km per jam. Velg mobil menggunakan velg 4-gate buatan bright. Ban juga diganti dengan ban balap Pirelli P-Zero. Begitu juga kampas rem yang dikini buatan package. Tempilan itu berhasil membuat tongkrongan Hyundai i30 N Fastback jadi semakin mencolok di sebuah sirkuit perhelatan WSBK, termasuk akan digelar di sirkuit Mandelika Lombok pada 19 hingga 21 November nanti. Pabrikan mobil asal Korea Selatan, Hyundai telah memperpanjang kontrak sebagai mobil resmi dan safety care untuk kejuaraan World Superbike hingga 2023. Safety care merupakan satu elemen penting dalam sebuah balapan. Peran mereka dimulai sejak awal hingga akhir rangkaian balapan. Selain itu, untuk menulai konstruksi track, tentu mereka membantu pembalap ketika terjadi insiden. Dalam situasi darurat, mobil tersebut juga berfungsi sebagai pembuka jalan. Jenis motor yang akan datang itu mulai dari 500 cc sampai 1.000 cc. Itu akan digunakan pada Superbike World Champion Sepirelli, Indonesia Run yang akan berlangsung di Pertamina Mandelika Internasional. Jenis dan merek motor yang akan dipakai di ajang World Superbike di sekuit Pertamina Mandelika, Lombok, Tengah, Nusa, Tenggara, Barat, tidak jauh berbeda dengan motor yang akan dipakai di MotoGP. Merk motor yang dipakai pada ajang balapan WSBK itu diantaranya Honda CBR1000RRR 2021, Yamaha YZF-R1 2021, Ducati Pinnacle VR4 2021, BMWM1000RR 2021, dan motor jenis Kawasaki Ninja ZX1000RR 2021. Pesawat logistik itu telah tiba di Bandara Lombok dan dibawa akan menggunakan truk kentaring menuju sirkuit Mandelika. Logistik tersebut diantaranya sepeda motor para pembelap, peralatan motor, spare part, alat komunikasi, peralatan TV, peralatan video dan official mobility partner serta logistik dari Dorna. Jumlah motor pembelap yang telah tiba itu ada sekitar 70 unit dan 26 motor untuk IATC, oli, dan bahan bakar minyak. Lebih dari 600 kru dan rider telah tiba di Indonesia pada selasa 9 November 2021. Kru dan para pembelap IATC dan WSBK telah berada di Indonesia. Tak hanya itu, logistik balapan pun secara berangsur tiba di Mandelika. Total sebanyak 640 kru dan rider IATC dan WSBK telah tiba di Indonesia. Ujar Direktur Strategis dan Komunikasi Mandelika Grand Prix Association, Hepika Haryanto, seperti dikutip dari antara. Seperti diketahui, para pembelap IATC akan menggunakan Honda NSF250R. Kendaraan ini didukung dengan tenaga mesin empat tak berpendingin cairan silindar tunggal, dengan board dan stroke 78,0 x 52,2 mm. Kapasitas mesin motor ini adalah 249,3 cc yang dirancang khusus untuk tujuan balap.